Dan hari ini tepat tanggal 15 penanggalan bulan implik secara rutin di tempat penitipan abu jenazah di Balai Kenangan Kebahagiaan Mahwiara Mojopahit Kembali kita akan melakukan pelimpan jasa sekiranya para leluhur-eluhur yang abu maupun fotonya didepatkan di tempat ini, belum mengalami kelahiran di alam bahagia, alam surgawi belum mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan pelimpan jasa ini akan berguna dan bermanfaat bagi leluhur-eluhur keluarga yang abu maupun fotonya didepatkan di sini Marilah kita masuk dalam doa memuji, mengagumkan, melantunkan gata dan parita semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi leluhur-eluhur yang abu maupun fotonya didepatkan di sini memuji, mengagumkan, memuliakan Tuhan Yang Ma'asa dengan pujian mandana masing-masing tiga kali bersama-sama Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Saggara Namo Saggara Namo Saggara Namo Sabe Bodhisattaya Mahasataya Namo Sabe Bodhisattaya Mahasataya Namo Sabe Bodhisattaya Mahasataya Agar para leluh-eluhur selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha Dharma dan Sangga Budang Saranang Gajami Dhammal Saranang Gajami Sanggang Saranang Gajami Doti Ampi Budang Saranang Gajami Doti Ampi Dhammal Saranang Gajami Doti Ampi Sanggang Saranang Gajami Doti Ampi Budang Saranang Gajami Doti Ampi Dhammal Saranang Gajami Doti Ampi Sanggang Saranang Gajami Pansugula Gata 34 Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya Demikian pula leluh-eluhur yang pernah hidup dalam tengah-tengah keluarga pun Tanpa kecuali akan mengalami kehidupan dan kematian Itulah proses alami dan kodrati yang berlaku kepada siapapun Semoga para leluh-eluhur Berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan Dan mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain Sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dalam kehidupannya Ani Jawata Sangkara Ani Jawata Sangkara Upa Dawa Yada Aminong Upa Jitwan Niro Jantil Disangwupat Samosyurka Sapir Sata Marantija Marisuca Marisare Kita melimpahkan kebajikan dari membawakan doa ini Untuk leluh-luhur dibuka alaman 33 dan 34 Titik-titik kita isi dengan Al-Mahum dan Al-Mahumah Kita baca bersama-sama Dalam segala kerendahan hati Kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha Yang telah mencapai penerangan dan kepijaksanaan sempurna Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa Kepada para bodhisatta mahasatta yang penuh berkah Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang Yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini Kami persembahkan kepada para dewa Semoga para dewa turut bergembira Serta memberikan dorongan bagi peluang yang terkasih Al-Mahum dan Al-Mahumah Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang Doa akan melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa Kepada peluang yang sangat dikasih oleh keluarga Dengan segala persembahan yang murni Dengan kasih sayang yang tiada batas Dengan segala kenaran hati dari seluruh sanak keluarga Dengan semua doa dari kebajikan besar Yang telah ditunjukkan oleh sekenat keluarga Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi peluang yang terkasih Al-Mahum dan Al-Mahumah Dengan segala pelindungan sang yang adi Buddha Dengan semua karunia dari para Buddha Dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta Dengan curahan kasih sayang para mahasatta Dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma Semoga puluh segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang Melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga Memulai berkah kebajikan dan kedamaian Yang tiada taran dari para Buddha bodhisatta mahasatta Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci Memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan Semoga semua makhluk berbahagia Sabi satta bawantu suci tatam Demikianlah rangkaian pembawaan doa pelimpan jasa dalam rangka tanggal 15 rutin Semoga apa yang kita lakukan berguna dan bermanfaat Bagi leluhur yang tak tiada akan terdorong terangkat di alam bahagia Dan setelah-setelah di alam bahagia Memberikan doa setu kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan Semoga selalu mendapatkan kesuksesan, keberhasilan Maupun perkembangan kemajuan, jiwa, maupun raga, maupun apapun Yang diharapkan oleh keluarga yang ditinggalkan Sabi satta bawantu suci tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu